hai 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 baik selamat pagi seni bonus seperti inilah suasana tertimu di kampung cirangkong desa Cibesi kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang baru saja tim inapis dari Pores Sumedang tiba di lokasi yang menjadi tempat pembohongan bayi yang ditemukan meninggal dunia di tempat sampah baik berdasarkan pengamatan kami di lokasi selain tim inapis dapat terlihat juga dari tim kesehatan dari dinas kesehatan Kabupaten Sumedang tanpa melakukan kolah TKP dapat kami sampaikan kembali warga di busun cirangkong atau tepatnya di seberang kampus PPDN Jatinangor ini digegarkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki yang ditemukan di tempat sampah berdasarkan keterangan aset Tarsa yang merupakan warga yang pertama kali menemukan bayi ini yang menemukan bayi mayat bayi ini dalam kondisi terbakar di tempat sampah yang berada di tengah perkampungan baik berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Hana dia Maheswari yang merupakan warga yang melihat sosok pembuang bayi di tempat sampah pada tadi malam dia melihat sesosok seperti laki-laki yang membawa kantong kesehatan dan membuang sesuatu yang diduga bayi tersebut dibuang ke tempat sampah berdasarkan keterangan dan Hana dia terduka pelaku pembuang bayi berjalan sebelumnya berjalan kaki dari ala arah jalan raya yang hanya berjarak puluhan meter ke lokasi kejadian tempat terlihat warga di kampung cirangkong ini berdatangan untuk melihat lebih dekat ke lokasi penemuan jasad bayi laki-laki ini terdapat kami sampaikan kembali kondisi jasad bayi laki-laki ini ditemukan warga dalam keadaan terbakar dan berdasarkan hasil pengamatan kami di lokasi tempat pembuangan jasad bayi tersebut saat ini jasad bayi laki-laki ini dibawa oleh tim kesehatan kesehatan berdasarkan rakyat 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 pukul rakyat 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 Pak Kaposik izin Pak Pak ini jasa bayi ini rencananya dibawa ke rumah sakit mana Pak terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya